Intro Selamat malam dan salam sejahtera berita terkini Samsul Yusuf didakwa lantik peguam untuk Irak Khazar Putri Sarah kata bring it on Umum mengetahui mahkamah seksen membenarkan Putri Sarah Untuk memulakan proseding menghina mahkamah terhadap istri kedua pengarah Samsul Yusuf Irak Khazar bersama bapak dan kakaknya Terbaru perkongsian Putri Sarah menjadi perhatian Apabila memuat naik posting rakannya mendakwa Samsul Telah melantik peguam buat istri keduanya Difahamkan Amy yang juga dipercayai pengurus Putri Sarah Beranggapan bahwa tindakan Samsul itu bukanlah jalan yang terbaik Bagi menyelesaikan masalah yang berlaku Aduhai, bully pula dia dilantik peguam untuk backup istri kedua daripada masuk penjara Macam Megatron lawan Optimus Prem Sedih lah kalau nak betulkan bukan cara gini bro Ini memang luncai dengan labu tulisnya Bagaimanapun dia meluakan rasa syukur karena mah mungkin salah satu doa Putri Sarah diperkenankan Untuk memberi petunjuk yang sebenar Tapi Alhamdulillah mungkin salah satu doa Putri Sarah untuk diberikan petunjuk yang sebenar-benarnya itu terjawab Sekarang kami tahu dah di mana pendirian kamu Samsul Betul lah bila mak sendiri cakap Kiblat pun dah bertukar ke arah sana tulisnya Terdahulu Irah, kakaknya Yasmin dan bapaknya Kazaruddin Saishi Perlu menjawab kepada makamah berhubung Tindakan mengingkari perintah injuksi yang dikeluarkan terhadap mereka pada Julai tahun lalu Samsul Yusuf dipersoal biarkan dua istri berperang Ini jawaban pedas Putri Sarah Baru-baru ini makamah Seksen membenarkan Putri Sarah untuk memulakan proseding menghina makamah terhadap istri kedua pengarah Samsul Yusuf Irah Kazar bersama bapak dan kakaknya Perkara itu turut dimaklumkan oleh Putri Sarah menerusi Instagram miliknya sekaligus menjadi perhatian ramai netizen Di ruangan komen rata-rata netizen mendoakan yang terbaik buat Putri Sarah dan berharap agar urusannya dipermudakan Namun turut menjadi perhatian komen seorang netizen yang mempersoalkan Samsul Yusuf yang seolah-olah membiarkan sahaja istri-istrinya berperang di makamah Komen individu itu mendapat perhatian daripada Putri Sarah yang memberikan jawaban pedas mengatakan menjadi berani itu sukar Terdahulu Irah, kakaknya Yasmin dan bapaknya Kazarudin Saishi perlu menjawab kepada makamah berhubung tindakan Mengingkari perintah injeksi yang dikeluarkan terhadap mereka pada Julai tahun lalu Negara ada undang-undang kebenaran akan terungkap Putri Sarah Semalam makamah Seksen membenarkan Putri Sarah untuk memulakan proseding Menghina makamah terhadap istri kedua pengarah Samsul Yusuf, Irah Kazar bersama-sama bapak dan kakaknya Irah, kakaknya Yasmin dan bapaknya Kazarudin Saishi perlu menjawab kepada makamah berhubung tindakan Mengingkari perintah injeksi yang dikeluarkan terhadap mereka pada Julai tahun lalu Memetik harian metro Putri Sarah berkata negara kita ada undang-undang serta memberi tahu kebenaran yang akan terungkap Negara ada undang-undang dan kebenaran akan terungkap katanya Irah, kakaknya Yasmin dan bapaknya Kazarudin Saishi perlu menjawab kepada makamah berhubung tindakan Mengingkari perintah injeksi yang dikeluarkan terhadap mereka pada Julai tahun lalu Dalam pada itu Putri Sarah berkata, Kaz masih dalam peringkat awal dan tidak dapat berkongsikan lebih lanjut Serta meminta untuk mendoakan yang baik-baik Tidak ada apa yang boleh saya komen sekarang ini Cuma doakan yang baik-baik untuk saya Segala tindakan yang saya lakukan selama ini adalah untuk melindungi anak-anak saya Saya ingin berterima kasih kepada pasukan poguam saya Yang bertungkus lumus membantu dalam memastikan saya kuat dan tabah dengan ujian ini Putri Sarah dibenar memulai prosiding hina makamah terhadap Irah Kazar, kolarga Pelakon Putri Sarah memperoleh kebenaran untuk memulakan prosiding menghina makamah terhadap madunya Irah Kazar Kakaknya Yasmin serta bapak mereka yang juga pelakon veteran Kazar Saisi Mengutik harian metro Irah Kazar serta keluarganya perlu menjawab kepada makamah seksen Berhubung tindakan mengingkari perintah injeksi yang dikeluarkan terhadap mereka pada Julai tahun lalu Peguam Datuk Akbirdin Abdul Kadir yang mewakili Putri Sarah berkata Hakim Nur Marmuhadzani memberikan kebenaran itu ketika pengurusan kes secara dalam talian hari ini Sesulan kebenaran itu Akbirdin menjelaskan pihaknya perlu menyerahkan sesalinan permohonan komital berkenaan kepada Irah Kazar dan Yasmin Terdahulu dalam perintah injeksi diperoleh Putri Sarah pada Julai tahun lalu Menghalang Irah atau sesiapa yang mempunyai kaitan dengannya Daripada menjejaskan ketentraman dan kedamaian Putri Sarah dan keluarganya serta keluarga mentuanya termasuk suaminya Irah juga dihalang daripada mendekati atau berada dalam jarak 500 meter daripada Putri Sarah Keluarganya dan keluarga mentuanya, suaminya atau sesiapa yang mempunyai kaitan dengannya Putri Sarah Perintah injeksi itu adalah susulan daripada tuntutan saman difailkan Putri Sarah terhadap madunya pada Jun 2002 Atas dakwaan mengganggu kedamaian rumah tangganya Putri Sarah masuk hospital, mohon maaf buat peminat di Singapur Sebaik saja pulang dari Dubai baru-baru ini, pula pelakon Putri Sarah dimaksudkan ke sebuah pusat perubatan di Kuala Lumpur Akibat mengalami kepenatan Menurut si satu perkongsian di instastory, Putri Sarah turut memohon maaf buat peminatnya di Singapura Serta semua pihak karena tidak dapat meneruskan kerja Menurut Sarah lagi, dia memerlukan rehat serta pantauan oleh dokter dan akan kembali bekerja semula apabila sudah sehat Akhirnya Sarah tumbang juga, saya perlukan rehat dan perlu dipantau oleh dokter Insya Allah apabila sihat Sarah akan bekerja semula Insya Allah kepada semua peminat Sarah di Singapura, kita akan bertemu di lain masa Doakan Sarah, saya sayang semua tulisnya Terdahulu Putri Sarah baru saja pulang dari menunaikan Umrah Kemudiannya bercuti ke Dubai bersama kedua-dua anaknya Sekian info hari ini, salam hormat Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!